Pembelajaran secara daring Dan juga Satgas COVID-19 Kota Palembang Penundaan itu dilakukan sebagai upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 di sekolah-sekolah Siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Palembang Tetap melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring Pembangunan tower pemancar internet di sekolah-sekolah Kota Palembang sejauh ini sudah terpasang 50% Sehingga para siswa dapat mengakses internet secara gratis untuk pembelajaran jarak jauh Posisi Palembang memang di zona merah Tadinya kita ingin buka per Januari Setelah ada rembukan dari satuan tugas dalam hal ini tugas dari pemerintah Kota Palembang Sembari kita menekan angka sebaran yang ada Maka mengalami penundaan Sementara itu data dari Satgas COVID-19 Kota Palembang menunjukkan penambahan kasus COVID-19 mencapai 40 hingga 50 kasus per hari Hingga minggu kemarin jumlah yang terkonfirmasi positif mencapai 4.908 kasus dengan 3.702 orang sembuh 261 meninggal dunia dan sisanya ada yang dirawat serta melakukan isolasi mandiri Menurut jurubicara Satgas COVID-19 Palembang, pihaknya menyarankan sekolah tatap muka ditutup apabila Kota Palembang masih masuk zona merah atau oranya Namun setelah melakukan rapat terakhir, wali Kota Palembang meminta untuk memetakan zona perkecamatan yang ada di Kota Palembang dan akan mempertimbangkan lagi terkait sekolah tatap muka Kita dari Dinas Kesehatan menyarankan kalau kita masuk dalam zona orin atau zona merah, rekomendasi kita adalah tetap tutup Tetap tutup sekolah tersebut belajar secara online Nah tetapi tadi ada juga wacana dari wali Kota bahwa kita diminta untuk memetakan peta zona itu perkecamatan Perkecamatan nanti kita hitung dulu, kita analisa dulu Jelang libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah terus mengimbau masyarakat agar melakukan protokol kesehatan dengan ketat yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari keramaian guna mencegah penyebaran COVID-19 Dono Purwanto, Beni Apriyadi, Palembang, Sumatera Selatan